Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua yang ikut webinar ini diberi kesehatan, keselamatan. Dan yang puasa juga lancar, berkah, gitu ya semuanya. Amin, amin, irohba, amin. Oke, malam ini setelah terawih tadi ya, kita akan mengadakan webinar tentang copywriting. Sekarang bareng Mbak Intan Putri. Ini Mbak Intan ini ya sudah kenal lama ya. Saya lupa tahun berapa ya Mbak Efpas di Jogja, dulu sempat ketemu. Terus sekarang di Bogor ya. Iya. Jadi emang sudah praktisi dari lama itu. Sudah berapa tahun Mbak copywriting nih? Fokusnya sih mulai dari 2018 awal. 2018 ya, udah 2 tahunan ya, 3 tahun. Nah, kita akan, Mbak Intan akan sharing tentang copywriting. Itu apa Mbak judulnya Mbak? Hanya ada satu cara untuk membuat copywriting yang terbukti powerful. Nah, gitu ya, mantap. Ini ada yang udah login 49 orang, tapi di grup tadi saya cek seratusan ya. Antusiasnya cukup banyak. Karena copywriting ini bisa dibilang ilmu wajib ya bagi para pebisnis online atau jualan online. Itu karena kalau namanya jualan online kan yang dijual ya kata-kata dan gambar atau visualnya dulu ya sebelum nanti ke produk. Jadi, kalau dari copywritingnya sudah kurang menarik, ya penawaran kita atau info produk kita enggak akan dilirik lebih lanjut. Dan tentunya enggak jadi leads, apalagi jadi closing. Jadi, bisa dibilang copywriting ini jalan masuknya. Nah, supaya lebih bagus lagi copywritingnya, kita akan bahas malam ini. Monggo Mbak Intan, saya udah buka ininya, share screennya, bisa kalau mau share screen. Dan waktu saya persilahkan Mbak Intan, monggo. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba share screen ya. Saya bisa dibantu apa screennya udah muncul di layar teman-teman? Udah muncul Mbak. Oke, kita mulai aja untuk membarukahkan waktu. Suara aman ya? Nanti kalau misalkan suara tiba-tiba mati di tengah jalan, bisa raise hand ya. Dicolek sayangnya biar enggak ngomong kepanjangan ya, tahu-tahu enggak didengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih. Mantul thank you udah mau menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di webinar kali ini ya. Di Zoominar yang diselenggarakan sama Creatify. Sebelumnya saya ucapkan syukur, terima kasih buat Creatify. Terutama buat Mas Bayu yang udah mengundang saya tampil di sesi Zoominarnya. Ini suatu pengalaman baru untuk saya. Dan buat teman-teman semuanya, mungkin banyak yang belum tahu saya ya. Bukan mungkin, kemungkinan bukan mungkin. Tapi maksudnya pasti kayaknya banyak yang belum tahu saya. Kenapa ya? Karena kebetulan saya juga bukan artis, bukan selebgram, gitu kan. Bukan public figure. Jadi pastinya banyak banget yang belum kenal saya. Nah, biar lebih enak kita sharing ke depannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Intan Putri. Sebenarnya namanya Intan Putri Kusuma Wijaya. Cuma orang-orang lebih mudah mengingatnya dengan nama Intan Putri. Kemudian aktivitas saya saat ini, profesi utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah udah baru dikaruniai satu anak ya. Dan sampingannya itu sebagai copywriter dan internet marketer. Jadi, saya memang full-time mom yang kerjanya di rumah. Karena ya, kalau kerjanya copywriter atau internet marketer itu kan yang penting ada koneksi. Ada laptop, bisa nulis, bisa terhubung dengan internet, ya udah bisa kerja, gitu. Jadi kantornya ya di rumah, nggak pernah keluar rumah, gitu. Nah, profesi copywriter ini udah saya tekuni dari tahun 2018 sampai saat ini. Dan insya Allah sampai seterusnya. Dan Alhamdulillah, tahun kemarin buku pertama saya udah launching ya. Ini judul bukunya Mastering Copywriting. Ini yang ada di layar teman-teman. Nah, buku Mastering Copywriting ini diterbitin langsung sama Mangrove Inspiration ya. Mangrove Inspiration itu di Jogja. Insya Allah ada di circle-nya Kreatify juga. Termasuk guru saya juga sebenarnya. Guru saya berbisnis dulu. Saya kan pernah di Jogja. Kuliah di UGM. Kemudian ya, Mangrove ini dan Kreatify itu ya tempat saya belajar berbisnis online sebenarnya. Jadi saya udah tahu Kreatify udah lama ya. Udah seringnya poin. Nah, itu aja mungkin perkenalan singkat dari saya. Dan malam ini kita bakalan bahas tentang copywriting. Dimana judulnya itu cukup unik ya. Cukup menarik ya. Hanya ada satu cara untuk membuat sebuah copywriting yang terbukti powerful. Nah, teman-teman di sini ada berapa orang nih? Ada 54 orang ya. 54 orang ini sudah tahu belum copywriting itu apa? Ini buat warming up dulu lah. Buat brainstorming. Copywriting apa itu? Udah ada yang tahu? Coba yang tahu bisa komen. Kira-kira copywriting menurut teman-teman yang sejauh ini memahaminya sebenarnya copywriting itu apa? Oke, silahkan. Yang tahu silahkan komen ya. Saya sambil pantau chat di sini. Ayo, komen-komen. Ayo. Nulis iklan, Kak. Oke. Terus, apa lagi? Sebuah seni menjual dengan tulisan. Iya, betul. Terus? Nulis untuk iklan. Wah, udah pada tahu semua sebenarnya. Berarti udah jago-jago nulis sebenarnya ini ya. Nulis tentang sesuatu yang bisa membuat orang tertarik. Caption buat iklan. Oke. Kurang lebih jawabannya itu hampir benar semua ya. Hampir benar semua. Nah, benar ya. Ada tadi beberapa orang yang udah jawab seni menulis untuk menghasilkan sebuah penjualan. Nah, itu secara definisi sebenarnya copywriting memang pengertiannya itu memang cukup itu aja ya. Sebuah seni menulis untuk menghasilkan sebuah penjualan. Artinya begini, eranya bisnis online, eranya digital, kita itu semuanya itu saat melakukan aktivitas berjualan, kita nggak lagi langsung bertemu tatap muka dengan calon bayar kita. Ya, tapi kita itu tatap mukanya itu dengan media ya. Dengan media, dengan platform digital. Bisa lewat HP atau bisa lewat PC atau laptop gitu kan. Nah, di mana yang menjadi salesman kita atau SPG kita itu adalah copywriting. Jadi, kalau misalkan mau diibaratkan dua buah pulau ya, di mana pulau pertama itu adalah produk kita, kemudian pulau yang kedua itu adalah calon bayar kita, maka penghubung antara dua pulau ini itu adalah copywriting. Jembatannya. Jembatannya antara dua pulau ini adalah copywriting. Jadi, teman-teman bisa bayangkan, kalau seandainya tidak ada copywriting, kira-kira gimana mau ke pindah pulau ya, dari pulau pertama ke pulau yang kedua. Bisa mungkin pakai kapal dan lain-lain ya. Pokoknya nggak hanya jembatan ya, maksudnya perantaranya, penghubungnya antara dua pulau ini itu adalah copywriting. Jadi, kalau guru saya bilang itu setiap pebisnis online di era sekarang itu harus tahu copywriting. Minimal-minimal itu meskipun dia nggak bisa nulis, nggak jago, dan pada akhirnya nge-hire copywriter untuk bisnisnya masing-masing, itu minimal tahu ilmunya copywriting itu seperti apa. Jadi, itulah pentingnya copywriting untuk sebuah bisnis. Jadi, kalau misalkan diambil ya, ditarik benang merahnya, sebenarnya copywriting itu memang seni menulis untuk menghasilkan penjualan, tapi ilmu di dalamnya itu sebenarnya ilmu gimana caranya membuat sebuah kalimat yang persuasif. Yang persuasif atau yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakuin apa yang kita arahin dalam tulisan kita itu. Jadi, ilmu di dalamnya itu sebenarnya ilmu persuasif. Nah, sampai sini saya itu, mungkin sebagian dari teman-teman itu ada yang beranggapan kalau saya nggak bisa nulis, saya nggak jago nulis, saya nggak punya bakat nulis, apalagi saya nggak bisa itu mengajak-ngajak orang, mempengaruhi orang. Nah, jangan buru-buru dulu mengatakan nggak bisa sebelum tahu ilmunya. Karena ternyata seperti yang teman-teman tahu sebelumnya, kalau copywriting ini adalah seni, seni menulis, jadi siapapun sebenarnya bisa pelajari. Nggak butuh background sebagai seorang jurnalis atau seseorang yang pernah kuliah di, pokoknya yang nggak ada sangkut pautnya dengan kepenulisan lah. Itu nggak butuh, nggak butuh background itu. Saya pribadi pun juga, kalau ditanya background kuliahnya itu, saya dulu kuliahnya di kehutanan, jurusan kehutanan UGM. Nah, itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan copywriting. Tapi karena copywriting ini ya seni, jadi siapapun bisa mempelajari. Bahkan yang dari nol sekalipun, yang dari minus sekalipun yang benar-benar nggak tahu, nggak bisa nulis itu, yang benar-benar punya mental block nulis itu pun juga bisa. Asal belajar ilmunya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ilmu copywriting? Ya, selain karena memang ini ilmu yang wajib, kita tuh kalau misalkan mau ng-hire copywriter itu tuh ternyata nggak murah. Mahal gitu. Bahkan salah satu member kelas saya itu pernah cerita, Mbak, saya tuh tahun lalu ngeluarin budget buat copywriter itu hampir 60 juta lebih. Itu setahun. Itu untuk copywriter aja, untuk periklanan copywriter sama advertiser. Nah, itu kan nggak kecil ya, jadi gede. Nah, kalau teman-teman tahu ilmunya, berarti budget untuk copywriter itu kan bisa dialihkan ke pengeluaran yang lain atau ke kebutuhan yang lain dalam bisnisnya, teman-teman. Begitu ya. Jadi, semuanya bisa dipelajari ya. Sama seperti seorang chef yang dia itu sebelum jadi chef itu kan pasti masakannya itu kan nggak dinilai enak kan sama semua orang kan. Sampai pada akhirnya mereka belajar, kemudian berlatih terus-terusan, kemudian trial error terus, sampai pada akhirnya mereka bisa menghasilkan sebuah masakan itu yang cocok di lidah setiap orang, yang pada akhirnya mereka itu dipanggil sebagai seorang chef. Itu kan karena belajar berarti. Jadi, copywriting itu ilmu yang benar-benar dipelajari di dalamnya sebenarnya itu bikin kalimat persuasif di mana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita arahin. Dalam artian, karena copywriting itu sangkut-pautnya dengan jualan, berarti mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita. Seperti yang teman-teman baca di flyernya, kalau judul atau temanya Zoominar kali ini adalah hanya ada satu cara untuk membuat sebuah copywriting yang terbukti powerful. Nah, sebenarnya satu cara itu mungkin yang teman-teman penasaran sampai saat ini. Nah, biar nggak penasaran, saya kasih tahu jawabannya apa. Sebenarnya satu cara itu apa sih? Nah, satu cara itu adalah kita memahami sisi psikologis pembaca copywriting kita. Memahami sisi psikologis pembaca copywriting kamu. Nah, kalau ada kata-kata psikologis ini, jangan diartikan terlalu luas. Artinya, kalau orang-orang yang kuliah di psikologi itu kan banyak belajar. Ilmunya, teorinya itu banyak ya. Nah, tapi kita tidak membahas yang lebih detail di sana, kita hanya cukup membahas yang paling urjin aja. Yang poin-poinnya aja, yang paling umum aja. Kenapa kita perlu memahami sisi psikologis pembaca kita? Ya, karena pembaca kita itu bukan robot. Pembaca kita itu bukan robot, pembaca kita itu manusia yang dia itu punya emosi, punya gimana caranya dia itu berpikir, otaknya bekerja itu tuh ada. Ada skema itunya gitu. Jadi, kalau misalkan yang baca tulisan kita itu robot, ya kita nggak usah susah-susah atau capek-capek memahami sisi psikologis pembaca kita. Nah, tapi karena copywriting kita itu dibaca sama si target market kita itu yang notabene-nya mereka itu adalah manusia, maka kita perlu banget paham sisi psikologis pembaca copywriting kita. Nah, inilah satu cara yang saya bilang, kalau semakin Anda memahami sisi psikologis mereka, maka akan semakin mudah nentuin angle copywriting-nya, pun juga dengan nulis copywriting-nya. Gitu, ya. Nah, kira-kira sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita memahami sisi psikologis pembaca copywriting kita? Gitu kan? Nah, sebelum saya lanjut, mumpung saya ingat, teman-teman boleh siapin catatan di samping ya, di sampingnya teman-teman untuk nyatet kira-kira nanti ada insight apa aja yang muncul yang biasanya itu nggak akan muncul dua kali ya. Artinya kalau udah kelewat, yaudah, nggak bisa kita dapetin lagi gitu kan. Sayang aja gitu. Udah ngeluangin waktu, udah belajar, udah nyimak, eh tapi ilmunya kelewat gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita memahami sisi psikologis pembaca biar kita bisa menghasilkan sebuah copywriting yang terbukti powerful, itu ada di sini, saya udah siapkan ada tiga urgensi ya, atau tiga hal yang benar-benar perlu banget teman-teman tahu untuk bisa menulis sebuah copywriting. Jadi, seperti di awal ya, kita itu mempengaruhi orang untuk ngelakuin sesuatu dalam artian membeli. Nah, mempengaruhi ini itu tidak menyuruh. Mempengaruhi itu tidak sama dengan menyuruh. Dan selama ini, yang banyak dilakukan teman-teman pebisnis online di luar sana, itu tuh banyak yang menyuruh. Menyuruh, yang biasanya kita kenal dengan istilahnya itu hard selling, jualan tanpa basa-basi. Nah, kalau hard selling itu, itu sangat identik dengan menyuruh. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan, yang paling sering banget lah, sesama teman, teman lama, teman kuliah, teman sekolah, gitu kan. Tiba-tiba berbisnis, kemudian kontak kita, kemudian bilang, hey bro, hey sis, kamu kan teman aku, gitu kan. Atau lu kan teman gue nih. Gue berusaha buka bisnis ini nih, ini, 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 gitu. Lu belilah produk gue, gitu. Biar bisnis gue lancar nih, gitu kan. Biar gue banyak yang closing, gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira kalimatnya, ya. Kalimat to the point-nya. Jadi disuruh beli, ya. Ada kalimat perintah untuk beli. Lu belilah produk gue, biar jualan gue laris, gitu kan. Nah, itu adalah kalimat perintah. Itu adalah hard selling, dan itu adalah kalimat suruhan, bukan kalimat mempengaruhi. Nah, kalimat seperti itu, itu akan cenderung ditolak sama pembaca copywriting kita, itu karena satu alasan pertama ini, ya. Ya, yaitu ada namanya paradoks persuasi, yang bunyinya, semakin keras usaha Anda untuk mempengaruhi, maka semakin kecil pengaruh yang Anda hasilkan. Artinya, mempengaruhi dalam, semakin keras usaha untuk mempengaruhi itu, kayak, dia itu terlalu, apa ya, terlalu ambisi banget buat nyuruh-nyuruh kita, gitu loh. Yang tadinya memang sebenarnya mempengaruhi, tapi karena benar-benar ambisi banget, yang ujung-ujungnya itu berujung pada suruhan, ayolah, ayolah, belilah, gitu. Ayo dibeli, gitu kan. Nah, ternyata, semakin keras usaha kita untuk mempengaruhi itu, semakin kecil pengaruh yang kita hasilkan. Ini saya dapatkan dari coach saya, ya. Coach saya itu, yaitu coach Darmawan Aji, yang memang fokusnya di hypnosis, gitu kan. Nah, jadi, ini urgensi pertama, yang tidak banyak ditahu sama teman-teman pebisnis online di luar sana. Padahal, kalau seandainya banyak yang tahu tentang paradoks persuasi ini, saya yakin banyak yang pada akhirnya nggak pakai teknik hard selling dalam promosiin produk jualannya masing-masing, gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi, mempengaruhi itu tidak sama dengan menyuruh. Nah, sekarang, yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa ada yang namanya paradoks persuasi itu? Karena paradoks persuasi itu adalah psikologi dasarnya manusia. Kalau sudah psikologi dasarnya manusia, berarti itu benar-benar hampir semua manusia itu ada. Ada rasa seperti itu. Artinya, mereka itu nggak suka diberitahu apa yang harus mereka lakuin. Alias, nggak suka disuruh-suruh, gitu. Jadi, contohnya seperti apa sih? Contohnya paling mudah dan paling sering teman-teman jumpai mungkin, ya. Nah, saat teman-teman lagi asik main HP, scroll-scroll, lihat Instagram, lihat katalog produk-produk yang kayaknya itu benar-benar asik banget, gitu. Kemudian, atau ada mungkin yang asik nonton bola, gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang manggil, ya. Ada yang manggil, bisa itu bapak, ibu, gitu kan. Nah, kemudian, saat kita lagi asik itu, tiba-tiba dipanggil, Mas, Mbak, itu tolong dong kamar mandinya diberesin. Tolong dong ini bantu mamah masak di dapur, gitu. Nah, itu kira-kira gimana respon teman-teman? Padahal lagi asik banget, nih, gitu. Lagi asik nonton bola, misal. Bentar dulu, Ma, ini bentar lagi gol, nih. Bentar lagi selesai, gitu kan. Nah, itu tuh respon yang kira-kira keluar dari diri kita, itu secara reaktif. Kita kan maunya itu menentang, ya. Menentang dengan wujudnya. Nah, itu ya kita banyak alasan, gitu kan. Sadar apa enggak, nih, kira-kira. Nah, kalau, apa namanya, kebanyakan orang itu ketika ada kalimat suruhan atau ada seseorang yang ngasih tahu mereka dia itu harus ngapain atau dia lagi santai-santai, kemudian tiba-tiba kok disuruh, padahal lagi nyantai, gitu. Nah, itu secara reaktif, itu respon yang keluar itu adalah maunya menentang, ya. Atau beralasan. Contohnya apa? Contohnya misalkan hard selling tadi. Ya, ayolah, dibelilah jualanku. Nah, 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 gitu. Banyak lah, bla, 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 gitu kan. Nah, kita tuh dalam hati, meskipun nggak langsung kita lontarkan ucapannya, kadang-kadang kita mikir dulu, ah, kira-kira gue pakai alasan apa ya, gitu. Nggak langsung beli saat itu juga, gitu. Apalagi itu penawaran pertama, wah, itu agak mustahil banget untuk dibeli, kecuali memang ada unsur lain, ya. Misalkan, maaf aja, misalkan mungkin nggak tega atau gimana, gitu kan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kita, semakin kita menyuruh orang lain, maka secara reaktif, orang itu tuh pasti akan berusaha gimana caranya bisa menentang, ya. Maunya beralasan terus, gitu. Jadi, setelah teman-teman tahu urgensi yang pertama ini, ya, hal yang paling penting, yang paling mendasar dari copywriting ini, semoga setelah ini, nanti teman-teman bikin copywritingnya itu tidak ada lagi yang namanya kalimat suruhan atau hard selling, gitu ya. Jualan tanpa basa-basi, langsung aja to the point jualan, gitu. Kalau seandainya kita itu nggak suka ditawari jualan langsung, ya. Kenapa kita nawarin orang dengan jualan langsung itu. Nah, makanya kita itu perlu belajar yang namanya copywriting. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang untuk beli produk kita tanpa kita nyuruh mereka beli? Nah, caranya adalah caranya adalah bantu mereka untuk menemukan alasan mereka sendiri, ya. Dan pastikan keputusan membeli mereka itu, itu karena alasannya mereka sendiri, gitu. Beda, loh, kita nyuruh beli sama yang pada akhirnya itu kita hanya membantu mereka untuk menemukan alasannya mereka sendiri sehingga mereka mau beli produk kita, itu sangat beda sekali, ya. Jadi, kalau seandainya kita suruh, ya, kita hanya langsung to the point, ayo dong, dibeli dong, biar jualanku laris. Nah, itu kita itu terkesan hanya memikirkan diri kita sendiri biar jualan kita laris. Padahal, kita itu, dalam aktivitas jualan, kita itu sedang menawarkan sesuatu ke calon bayar kita di mana di mana produk kita itu atau jasa kita itu adalah sebuah solusi untuk masalahnya mereka. Nah, dari situ yang sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah masalahnya si target market kita, bukan masalahnya kita yang perlu jualannya laris, gitu. Makanya, dari situ kita perlu membantu mereka untuk menemukan alasan mereka sendiri agar mau membeli produk kita. Nah, bagaimana pengemasan kalimatnya ada cara-caranya dalam ilmu copywriting itu. Gitu ya, ada banyak. Ada banyak caranya. Nah, sebelum kita nginjek ke sana, jadi urgensi yang pertama ini itu harus teman-teman sadari lebih awal dulu. Karena banyak yang enggak menyadari ini sehingga saat membuat copywriting itu udah capek-capek nulis, udah capek-capek mikir, eh ternyata pas diposting kok enggak ngefek apa-apa. Gitu kan, sayang banget. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian urgensi yang kedua adalah teman-teman perlu tahu gimana skema tulisan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya pembaca. Oke, sampai sini mungkin ada yang bingung loh. Kenapa mbak harus masuk ke pikiran bawah sadarnya pembaca? Nah, jadi begini ya. Yang pada akhirnya membuat kita itu untuk ngelakuin sesuatu itu sebenarnya perintah dari pikiran bawah sadar kita. Jadi bukan pikiran sadar kita. Jadi kita sebagai manusia itu ada dua. Ya, ada dua pembagian otaknya sesuai dengan tingkat kesadarannya. Yang pertama itu adalah otak sadar. Nih, saya coba gambarnya itu ambil dari gunung es ini yang paling mudah. Nah, otak sadar ini ada di permukaan. Ya, artinya ini yang di awal. Nah, kemudian apa isinya otak sadar? Nah, otak sadar ini isinya itu adalah sebuah logika. Ya, di mana fungsinya itu untuk mengidentifikasi info, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan sesuatu. Itu pun atas perintah pikiran bawah sadar. Dan peranannya itu cuma kecil banget ya. Cuma 12% dari seluruh aktivitas kita dalam 1x24 jam atau selama kita hidup. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman ada yang udah tahu tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu ya. Kayaknya loh ya. Nah, ini ternyata hanya 12% aja dia peranannya atau kontribusinya dalam kehidupan kita. Padahal otak ini yang paling sering kita pakai. Kenapa? Karena isinya logika. Jadi, saat kita dapat input ya, input itu bisa berupa tulisan kalau kita membaca ya. atau bisa berupa apa yang kita dengar atau ya, apalah omongan orang gitu. Pokoknya yang dari luar gitu kan masuk ke diri kita, kita baca ya. Masuk ke otak kita itu yang pertama di lalu itu adalah otak sadar dulu. Jadi, logikanya dulu yang dimasukin. Yang peranannya cuma 12% ini. Yang dimana fungsinya itu hanya untuk identifikasi aja sama membandingkan. Nah, ciri paling mudahnya itu ya, kita pakai otak sadar kita itu adalah saat kita itu lagi mikir banget. Ya, entah itu lagi mikir gimana skripsi gitu kan. Lagi mikir gimana strategi penjualan. Lagi mikir ini kok gimana apa biar dapat iklan yang winning gitu. Nah, itu adalah otak sadar kita yang bekerja. Ya, dimana isinya itu cuma 12% peranannya itu cuma 12% kecil banget. dan keputusan untuk pada akhirnya membeli produk kita itu tidak diambil dari sini. Tapi, diambil dari mana? Diambil dari otak bawah sadar sini. Nah, sekarang teman-teman sini mungkin penasaran kira-kira otak bawah sadar itu apa sih isinya? Nah, otak bawah sadar itu dimana peranannya itu ada 88% dalam kehidupan kita itu isinya adalah keyakinan, kebiasaan, nilai, memori jangka panjang, persepsi, intuisi, dan kepribadian. Yang pada akhirnya itu menjadi belief-nya kita atau keyakinan kita. Nah, tindakan itu muncul dari sini, teman-teman. Tindakan itu muncul dari sini. Dari otak bawah sadar. Jadi, begini, skemanya sebuah tulisan atau copywriting kita itu masuk ke fikirannya pembaca kita itu awalnya itu masuk ke otak sadar dulu. Perhatikan. Masuk ke otak sadar dulu. Kemudian nanti kalau seandainya isi tulisan kita, konten tulisan kita itu sesuai dengan apa yang diakini sama pembaca kita, maka pembatasnya ini yang namanya filter kritis ini akan kebuka. Akan kebuka dan pada akhirnya masuk ke fikiran bawah sadar yang mereka. Dimana kalau itu semakin related dengan mereka, itu bakalan lebih mudah banget untuk dipengaruhi yang pada akhirnya mereka itu membeli produk kita. Begitu. Oke, bingung ya? Gak apa-apa kalau bingung. Berarti tandanya mikir kan memperhatikan gitu. Nah, sekarang biar gak bingung, saya coba kasih contoh. Saya coba kasih contoh. Contoh yang pertama, contoh yang pertama, misalkan, misalkan yang pertama adalah dulu sempet rame itu yang namanya melegalkan miras. kemudian viral gara-gara banyak ditentang sama umat muslim. Adalah yang pakai perdebatan legal itu gak sama dengan menghalalkan segala macam. Yang jelas itu yang ditangkap sama setiap umat islam itu adalah miras itu adalah haram. Miras itu adalah haram. Tapi untuk orang-orang yang menikmati miras, mereka fine-fine aja. Nah, saat ada pernyataan misal begini, saat ada pernyataan, lu kalau misalkan banyak masalah, kemudian kayak pusing banget, galau banget, coba deh, lu minum miras, minum topi miring misalkan, minum miras, kemudian ya dikit aja, dikit aja, ntar lama-lama lu ada ngerasa nge-fly gitu, yang pada akhirnya itu bisa ngefek kalau lu itu, lu nya itu jadi kayak masalahnya itu gak kerasa berat atau hilang gitu kan. Nah, pokoknya enak deh, diminum deh mirasnya gitu. Nah, coba kita tebak respon dari orang yang dia itu keyakinan, ingat keyakinan itu ada di bawah sadar, keyakinannya itu kalau miras itu adalah haram. Dengan mendengar penyataan seperti itu, input seperti itu, masuklah ke otaknya mereka, pertama masuk ke otak sadarnya dulu, di sini ditimbang-timbang dulu, emang benar ya apa yang dia omongin gitu. Nah, karena di sini di logika dulu ya, dipikirin dulu di sini dibandingkan di analisis dulu, nah, ternyata setelah di analisis, apa yang dibilang sama teman itu atau apa yang input yang barusan itu, itu tidak sesuai dengan keyakinannya dia, karena dia itu lebih yakin kalau miras itu adalah haram, gak boleh dosa kalau diminum. Akhirnya apa? Akhirnya, saat pernyataan itu masuk ke otaknya, di sini sudah ditimbang-timbang, ternyata gak masuk akal, gak logis, karena gak logisnya itu pun karena di dalam keyakinannya itu mereka merasa kalau miras itu haram. Akhirnya apa? Filter kritis ini gak kebuka. Filter kritis ini gak kebuka, pada akhirnya pernyataan itu tadi, input itu tadi, mental, keluar. Jadi, gak jadi ngefek ketindakan apa-apa. Gak jadi membuat si orang itu akhirnya terpengaruh mau minum miras. Tapi beda halnya kalau seandainya orang yang dengar itu adalah orang yang gak punya keyakinan. Artinya dia dia itu gak punya keyakinan kalau miras itu haram. Dia gak tahu. Dan memang sudah terbiasa. Ingat kebiasaan. Ada di sini, di pikiran bawah sadar. Kalau misalkan dia itu kebiasaannya itu memang dekat dengan miras, artinya suka minum, gitu kan. Nah, saat ada pernyataan yang kayak gitu, itu akan lebih apa ya, di otak sadarnya itu diidentifikasi dulu, di analisis dulu, bener gak pengen diomongin. Nah, ternyata mereka lebih cenderung ke iya karena yang mereka yakini atau yang mereka alami sepanjang hidupnya mereka itu mereka merasa kalau miras itu memang benar bikin nge-fly, bikin masalah itu hilang sesaat. Pokoknya enak deh, gitu. Nah, akhirnya apa? Filter kritis itu kan kebuka. Ya, akhirnya masuk ke sini otak bawah sadarnya karena mereka itu sudah terbiasa dengan miras. Ingat, biasa itu ada di sini ya. Terus, mereka itu sudah yakin kalau miras itu memang bisa bikin nge-fly. Kemudian, mereka itu sudah punya memori jangka panjang atau kenangan. Mereka mungkin sudah pernah nyoba ya. Sudah pernah nyoba miras itu memang enak gitu, kan udah emang bikin nge-fly gitu. Nah, pada akhirnya pernyataan itu diterima sama otaknya mereka yang akhirnya membuat mereka itu jadi mau minum miras. Tindakan ya, ada actionnya pada akhirnya dari satu pernyataan itu. Sampai sini bisa difahami ya. Beda banget ya. Nah, jadi seperti itulah skemanya sebuah tulisan atau sebuah copywriting kita itu masuk ke fikiran bahwa sadarnya pembaca. Nah, dari sini ya, satu hal penting yang perlu teman-teman sadari di urgensi yang pertama tadi itu kan orang itu punya paradoks persuasi di mana mereka itu nggak suka disuruh-suruh. Nah, nggak suka disuruh-suruh itu adanya di bawah sadar, teman-teman. Adanya di bawah sadar. Itu kepribadian yang hampir dimiliki setiap orang. Nggak suka disuruh-suruh. Nah, makanya hard selling itu cenderung tidak ngefek apa-apa saat kita pakai karena memang di kontennya hard selling itu banyak kalimat suruhan di sini. Jadi, saat ada jualan saat ada jualan ada kalimat promosi copywriting jualan dibaca sama target market kita sama calon buyer kita itu kan diolah dulu di sini. Nah, karena kontennya itu banyak kalimat suruhan di mana kalimat suruhanan itu tidak disukai di pikiran bahwa sadar maka copywriting itu akan mental keluar lagi. Nggak jadi mempengaruhi si bayar kita, si cawan bayar kita. Itu urgensi pertama. Kenapa kalau hard selling itu jadi nggak ngefek, nggak powerful karena orang yang nggak suka disuruh-suruh itu adanya di pikiran bahwa sadar dari sini. Menjadi kepribadian setiap orang. Maka saat ada copywriting yang kontennya itu banyak kalimat suruhan ini filter ketisnya nggak akan kebuka. Sampai sini jelas ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan banyak insight yang diterima. Silakan kalau mau di screenshot. Kemudian ini saya coba kasih contoh lagi deh biar makin kebayang. Ini kemarin saya dapat salah satu member saya di kelas copywriting saya itu pernah saya tanya kan beliau itu baru join belum sampai sehari tapi udah bilang saya udah selesai nih pelajari semua modulnya padahal modulnya banyak banget loh. Ada delapan modul itu kurang lebih ada sekitar sembilan jaman lebih ya. Nah itu katanya udah selesai. Kemudian singkat cerita disitu beliau tuh nanya banyak ya. Dia bilang ya jelas banget semua intinya disana tapi kok saya jadi banyak pertanyaan. Yaudah akhirnya disitu kita diskusi jam 10 lebih ini kan diskusi. Nah kemudian pas lagi diskusi itu saya iseng-iseng aja nanya Mas baca landing page saya berapa kali kalau boleh tahu landing page itu semacam kalimat penawaran ya. Semacam kalimat penawaran yang dalam satu halaman. Nanti dijelaskan sama Mas Bayu. Nah di dalam landing page itu itu konten copywriting semua isinya. Dan itu copywritingnya udah saya kemas semenarik mungkin sehingga bisa dipastikan itu bisa convert ya. Berapa menghasilkan konversi yang bagus. Nah akhirnya saya tanya Mas baca landing page saya itu berapa kali kalau boleh tahu apa hanya sekali terus langsung daftar. Nah kemudian beliau langsung jawab cuman sekali mbak langsung saya daftar. Karena headline-nya itu sudah kena di alam bawah sadar saya. Hehehe kalau copywriting itu penting. Nah jadi ceritanya si beliau itu baca kalimat copywriting yang saya buat itu bunyinya begini kalau copywriting masih bikin kamu pusing tandanya itu penting. Nah padahal itu doang yang apa headline yang saya buat. dan saya buat headline itu pun juga dari sudut pandangnya pembaca bukan dari sudut pandangnya saya sebagai penulis. Nah ternyata satu kalimat copywriting itu yang pendek ya nggak perlu panjang itu ternyata sudah bisa menyentuh pikiran bawah sadarnya di mana dia itu punya keyakinan dia punya memori punya memori jangka panjang kalau memang ternyata menjalini bisnis itu salah satu titik terberatnya itu di copywriting saya sampai harus bayar copywriter 60 juta setahun. Nah itu kan akhirnya beliau merasa emang benar bikin pusing banget sih ini copywriting. Nah karena dia sudah benar-benar tulisannya itu kena kepikiran bawah sadarnya maka dia langsung daftar. Cuma baca sekali itu kemudian beliau langsung daftar kelas saya yang pada akhirnya itu disitu akhirnya dia ketemu jawabannya. Beliau itu ketemu jawabannya oh ternyata saya itu selama ini memang yang nggak saya tahu itu yang ini ini, 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 ini gitu. Kayak gitu. Malah beliau itu sempat bilang saya itu nggak baca semua mbak. Saya nggak baca semua landing page saya cuma baca headline-nya aja karena saya rasa headline-nya itu sudah cukup menyentuh hot button saya artinya menyentuh masalah saya yang pada akhirnya saya, udahlah langsung daftar aja nih kayaknya yang saya cari gitu. gitu, ya kan? Nah, disitu kan ingat ya kita itu hanya perlu membantu mereka untuk menemukan alasan mereka sendiri yang pada akhirnya itu mau membeli produk kita gitu. Caranya dengan apa? Caranya dengan copywriting sentuh masalahnya sentuh hot button-nya gitu. Nah, ini bukti kalau sebuah copywriting yang sudah menyentuh pikiran bahwasan dari pembaca sudah menyentuh hot button-nya itu akan lebih works gitu. Oke, jelas ya. Sama halnya juga dengan seorang dokter misalkan teman-teman sakit perlu operasi gitu kan. Eh, jangan deh jangan sakit. Misalkan ada yang sakit dan perlu operasi kemudian orang yang sakit itu nanya ke temannya yang yang gak punya background medis. Pokoknya nanya temannya yang mungkin ahli perminyakan nanya eh, aku sakit nih kira-kira obatnya apa ya kira-kira aku perlu kira-kira aku perlu operasi gak ya gitu. Nah, kemudian temannya langsung bilang iya kamu operasi aja deh soalnya gini, 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 gini nanti kamu bahaya lu. Begini, begini, begini. Nah, itu apa responnya setelah bertanya seperti itu itu akan lebih banyak membuat si orang itu akhirnya jadi ragu karena yang ngomong itu tidak punya background medis. Beda halnya kalau seandainya yang ngomong itu dokter. Kita sakit kita datang ke dokter. Datang ke dokter kenapa? Karena kita itu sudah yakin dokter itu bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit. Ingat, keyakinan itu kan ada di pikiran posadar. Kita itu sudah terlanjur yakin kalau dokter itu bisa bantu menyembuhkan penyakit. Mereka punya ilmu dan juga punya apa ya punya kapasitas lah untuk membantu. Pada akhirnya apapun yang dikatakan dokter itu kita cenderung nurut. Ya kan? Nah, itulah bukti kalau pikiran apa sebuah input tulisan copywriting atau apa yang kita dengar itu seandainya itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita maka itu akan lebih works. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Nah, mudah-mudahan paham ya? Nah, itu adalah urgensi yang kedua. Nah, ini lima menit lagi insya Allah. Urgensi yang ketiga itu teman-teman perlu tahu yang namanya the rules of thinking. Apa itu the rules of thinking? the rules of thinking itu adalah gimana pikiran manusia bekerja. Nah, ternyata banyak yang enggak tahu kalau pikiran manusia itu bekerjanya dengan sebuah gambar bukan sebuah tulisan. Jadi, otak kita ini saat diajak ngobrol saat baca sesuatu atau saat nonton sesuatu apalagi saat kita membayangkan sesuatu itu tuh kita bekerjanya otak kita itu bekerjanya dengan gambar bukan dengan tulisan. Misalkan misalkan saya bilang coba teman-teman bayangkan satu buah mobil yang paling teman-teman idam-idamkan. Bisa itu Lamborghini apa lagi? Mobil apalah yang teman-teman mau yang paling teman-teman incer. Nah, kira-kira apa yang muncul di dalam benak atau pikiran teman-teman? Gambar si mobilnya wujud si mobilnya atau tulisannya tulisan M-O-B-I-L apa? Ayo gambarnya kan? Bukan tulisannya kan? Nah, coba lagi saya bilang coba bayangin atau munculin di benaknya teman-teman sebuah rumah yang mewah yang benar-benar nyaman buat teman-teman yang diidam-idamkan selama ini. Apa coba yang muncul? Gambarnya kan? bukan tulisan R-U-M-A-H M-E-W-A-H rumah mewah Nah, itulah bukti kalau kita itu pikiran kita itu bekerjanya dengan sebuah gambar bukan tulisan dimana saat kita tahu seperti ini maka apa yang kita perlu lakuin? Yang perlu kita lakuin itu adalah kita perlu sering munculin objek visual dalam copywriting kita. Begitu. Sampai sini jelas ya. jadi sering-sering munculin objek visual Nah, kenapa sih kita perlu munculin objek visual Mbak? Nah, tujuannya agar saat orang membaca tulisan kita itu dia itu bisa sambil membayangkan diri mereka sendiri ya kayak semakin benar-benar masuk ke dalam dirinya mereka sendiri ke dalam dunia internalnya mereka sendiri yang biasanya kalau dalam istilah hipnosis itu namanya trends Nah, kondisi trends ini itu kondisi di mana kita itu paling mudah untuk dipengaruhi atau diberi nasehat diberi nasehat diberi saran itu mudah banget karena kita lagi trends Nah, apa ciri kondisi trends ini? Saat kita cirinya kita lagi ada dalam dunia internal kita sendiri itu cirinya begini teman-teman ini biasa kondisinya kondisi trends itu ya kondisi kita lagi terhipnotis lah sama diri kita sendiri Nah, contohnya begini buat teman-teman yang suka nonton drama Korea ya atau drama apa aja lah film apa aja nah itu saat menonton kemudian ada adegan sedih ya kemudian kok tanpa teman-teman sadari kok kayaknya apa langsung melo kemudian tiba-tiba kok air matanya keluar gitu nah itu tanpa teman-teman sadari nah itu adalah kondisi trends teman-teman sedang sedang dalam keadaan terhipnosis oleh diri sendiri sedang menikmati dunia internalnya teman-teman sendiri sampai pada akhirnya teman-teman gak sadar kalau ternyata loh kok gue nangis sih gitu kayak gitu nah padahal nyatanya teman-teman itu tahu kalau apa yang lagi ditonton itu hanya sebuah film hanya sebuah tontonan yang jelas-jelas itu adalah adegan yang apa disetting kan gitu tahu kalau itu settingan tapi kok bisa menyentuh diri teman-teman sampai akhirnya bisa nangis gitu kan nah itulah kondisi trends atau saat nonton bola lagi suruh-suruhnya nonton bola kemudian udah dipanggil mas-mas gitu kan diteryakin gitu tapi gak denger gak denger nah itu gak denger itu karena apa karena lagi trends lagi fokus banget lagi ada dalam dunia internalnya mereka sendiri jadi gak sadar gitu itu adalah kondisi trends nah di saat kita bisa membuat pembaca kita itu masuk ke dalam dunia internalnya mereka sendiri kondisi trends itu kita akan lebih mudah lagi untuk membuat mereka itu akhirnya terpengaruh sama tulisan kita yang pada akhirnya itu mau beli gitu nah sekarang contohnya contoh gimana caranya memunculkan sebuah objek visual dalam copywriting kita itu misalkan kayak gini pertama yang jualan obat pelangsing bisa munculkan tubuh yang langsing misalkan kata kalimat copywritingnya bisa gak kamu bayangin kalau kamu tuh kalau badan kamu langsing sekarang kira-kira pecar kamu makin sayang gak gitu langsing itu beda lo sama gemuk nah itu itu memunculkan objek visual contohnya seperti itu nah nanti di saat mereka membaca tulisan copywriting teman-teman yang kayak tadi itu mereka tiba-tiba secara otomatis ya pikirannya itu akan memunculkan gambar dalam benaknya kemudian tadi rumah yang mewah nah sekarang coba teman-teman bayangkan pizza yang lezat kira-kira apa yang kira-kira topping apa yang ada di bayangan teman-teman toppingnya sosis atau toppingnya tuna atau apa nah sekarang coba bayangkan pizza yang lezat dengan topping mozzarella nah munculnya topping mozzarella kan wujudnya topping mozzarella itu kan kayak apa ya bener-bener enak banget lah gitu kan tau jadi yang muncul di benaknya teman-teman itu kan gambar si topping mozzarella nya itu kan pizza dengan topping mozzarella nah tadi sebelum saya bilang coba munculkan pizza yang lezat dengan topping mozzarella pasti di dalam benak teman-teman itu belum muncul yang namanya topping mozzarella ini bisa aja topping yang lain ya tapi karena saya bilang coba bayangin pizza yang lezat dengan topping mozzarella nah itu tiba-tiba langsung muncul oh iya topping mozzarella kayaknya enak banget deh gitu atau ayam geprek keju yang ada apa mozzarella nya wih kayaknya montek banget gitu kan nah itu begitu caranya munculkan objek visual mobil yang keren anak yang bahagia gitu banyak ya banyak contohnya yang penting itu mengarah ke objek visual gitu oke gitu ya jadi tiga urgensi itu yang paling penting yang teman-teman harus tahu nah ini untuk belief hack ini ini saya pengen ngejelasin disini tapi kayaknya waktunya gak cukup karena takut terlalu malam ini kita sambung dengan tanya jawab dulu ya pokoknya intinya kalau belief hack ini ya dimana kita tuh tadi kan kita tahu tuh ada namanya filter kritis ya filter kritis nah filter kritis itu ternyata ini nih ya kan kita tuh bisa bikin copywriting ya kita tuh bisa bikin copywriting dimana filter kritis ini akan otomatis kebuka tanpa kita benar-benar memahami apa isi pikiran bahwa sadar yang pembaca yang saya istilahkan dengan belief hack itu gitu tapi insya Allah lain kesempatan kita bahas tentang sana sekarang saya kembalikan ke Mas Bayu dulu untuk diterusin kira-kira mau ada sesi tanya jawab atau apa nah mudah-mudahan dari tiga urgensi tadi itu bisa menjadi bekal teman-teman untuk membuat sebuah copywriting yang benar-benar powerful asal teman-teman tahu tiga urgensi ini sebenarnya itu udah cukup untuk jadi bekal teman-teman buat sebuah copywriting yang powerful oke mudah-mudahan memberikan insight silahkan Mas Bayu oke mantap ya baru satu jam tapi udah dapat banyak insight nih tadi ada tiga ya urgensinya pertama paradok persuasif ya orang gak suka disuruh-suruh gitu ya kurang lebih kayak gitu yang kedua tadi ada apa otak sadar bawah sadar gitu kan filter kritis yang ketiga tadi pikiran manusia itu lebih kegambar daripada tulisan gitu ya mbak ya ya jadi kalau mau main copywriting main-mainnya di ya memecu atau men-trigger gambar gitu ya mbak ya benda nah oke nah tadi ada belief hack nah saya kira mau lanjut mbak kalau malah berhenti salah lain kali mas wajib oh lain kali oke aku teman leman ya 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 itu juga menarik pastikan beli back seperti apa tapi ya gak apa-apa oke makasih mbak Intan nah ini teman-teman silahkan saya buka sesi pertanyaan itu ya satu jam gak terasa cepat tapi ya tadi ya banyak insightnya terutama tadi bagian ya semua sih semuanya itu bagi saya insightnya insightful banget kak mengena silahkan saya buka pertanyaan berapa pertanyaan mbak tiga dulu kali ya apa langsung satu pertanyaan tapi dijawab langsung apa gimana ya boleh-boleh oke saya bacain ya dari kak Imam mau nanya tadi kan ada keterangan bahwa hard selling itu tidak terlalu berpengaruh dalam iklan tapi banyak kita lihat juga brand besar masih menggunakan cara tersebut itu tujuan dan fungsinya untuk apa kak monggo mbak Intan oke dari mas Imam ya ya mas Imam Nurwak nah hard selling itu kan gak terlalu berpengaruh dalam iklan nah jadi begini mas dan semuanya yang perlu kita tahu dalam kita lakuin strategi marketing itu tidak hanya satu komponen aja tidak hanya di iklan aja tidak hanya di copywriting aja pokoknya banyak komponen yang lainnya dimana brand besar itu biasanya mereka itu benar-benar jor-joran atau punya budget untuk awareness ya untuk mengunculkan brand awarenessnya dimana proses brand awareness itu itu kan untuk membuat si target marketnya akhirnya tahu ya akhirnya tahu dengan produk yang dijual sama brand itu gitu kan nah akhirnya tahu akhirnya kenal akhirnya yang tadinya itu kan ada tiga temperature market ya pertama itu cold yang dia benar-benar gak tahu kemudian akhirnya warm akhirnya dia ngerti kemudian akhirnya jadi hot hot itu akhirnya dia jadi beli ya dia mau beli ya udah jadi hot market gitu nah prosesnya itu panjang ya jadi mereka memakai hard selling itu di iklan yang mana dulu untuk si hot market untuk si cold market atau si warm market ya kalau dia ngiklannya itu untuk si hot market jelas iklan itu akan ngefek karena hot market itu sudah tahu sudah merasakan produk yang dipasaran sama brand besar itu gitu jadi kalau sebenarnya copywriting itu beda market itu beda copywritingnya jadi teman-teman perlu tahu dulu marketnya teman-teman itu ada di level mana di level yang benar-benar belum tahu atau dia itu cold kemudian atau di level yang dia itu sudah ngerti dikit-dikit nih udah mulai kenal udah pernah dengar tapi belum pernah beli atau dia itu sebutannya warm market atau dia itu ada di hot market di mana dia pernah beli tinggal kita iklankan lagi untuk beli produk-produk yang lain gitu nah kalau kita tahu pembagian apa temperatur market itu maka copywriting yang kita pakai itu beda-beda ya kayak gitu mau saya kasih contoh mau saya kasih contoh nggak coba saya kasih contoh sebentar jadi tahu ya kalau temperatur market insya Allah kalau temperatur market teman-teman udah tahu semua ya nah itu beda temperatur itu ternyata beda juga copywritingnya nah ini coba wait saya cari di mana ya eh sorry ini ya saya share screen lagi ya mas Bayu nah ini teman-teman perhatikan ini iklan dari mana dari toko ijo ya iklan dari toko ijo kelihatan ya nah di iklan toko ijo ini ya saya coba di full screen nah ini yang pertama untuk cold market ya kemudian untuk iklan warm market yang ketiga untuk hot market nah untuk cold market itu kan sasaran target market itu kan sasaran target marketnya orang-orang yang belum install toko ijo dan belum tahu toko ijo kan nah maka dia bikin iklannya kayak gini buka toko gratis ya ini dia tahap PDKT dulu pengenalan dulu pokoknya asal tujuan iklan ini tercapai ya yaitu orang akhirnya tahu kalau ternyata buka toko di toko ijo itu gratis gitu ya kan nah ini iklan contoh iklan untuk cold market nah kemudian beda dengan warm market sasarannya beda kan warm market itu orang yang sudah install toko ijo tapi bisa jadi memang belum memanfaatkan fitur ads-nya ya jadi kan ceritanya si toko ijo itu salah satu produknya ada itu layanannya itu fitur ngiklan kan sama seperti Facebook ads nah ternyata disini di warm market ini yang tadinya awalnya di cold market ini copywritingnya itu tujuannya untuk membuat orang pada akhirnya tahu kalau di toko ijo itu buka toko itu gratis nah kemudian sudah nih mereka sudah install ya mereka udah install nah kemudian disini iklannya beda lagi kalimatnya jangka wujudan pembeli dengan beriklan pakai top ads nah ini untuk orang-orang yang warm nah saat iklan ini ditaruh di untuk cold market ini belum tentu ngefek ya belum tentu ngefek karena orang gak tahu apaan sih itu top ads gitu emang apa itu top ads gitu kan nanti pasti bertanya-tanya seperti itu nah tapi kalau misalkan asumsinya mereka itu sudah download toko ijo kemudian buka toko di sana gitu kan mereka nanti akan lihat tuh oh fiturnya tuh fitur tokonya tuh ada buat ngiklan juga ternyata namanya top ads ini atau kalimat iklannya bikin tokomu ramai dengan satu kali klik pakai iklan otomatis nah ini kan fitur ngiklannya juga yang ditawarkan nah ini kan gak ada tuh kalimat apa kalimat suruhannya hanya memberikan sebuah alasan membantu si target marketnya untuk mendapatkan alasan yang pada akhirnya mereka mau install toko ijo dan mau memanfaatkan fitur ads-nya gitu ya jadi beda ya disini nah kalau misalkan ini dipakai di cold market gitu kan nah itu akan kurang related karena apa ya mereka gak tahu emang bikin iklan otomatis bisa tuh di toko ijo gitu kan emang gimana caranya gitu bingung kan pada akhirnya gitu ya nah kemudian beda juga dengan hot market ya hot market ini baru iklan tanpa modal tampil strategis bayarnya saat laris nah ini kan untuk orang-orang yang sudah pernah coba top ads dan mereka itu sudah dapatkan sudah rasakan benefitnya benar-benar ternyata bisa mendongkrak penjualan dengan iklan itu nah pada akhirnya ketika mendapat iklan ini ya iklan tanpa modal tampil strategis bayarnya saat laris itu tuh akan menggugah mereka untuk pada akhirnya tuh mau pakai iklan lagi mau beriklan lagi karena apa nah ini ada penawarannya yang sulit ditolak ini bayarnya saat laris gitu ya nah ini kalau misalkan iklan ini untuk hot market ini ditampilkan untuk cold market ini kurang tepat sasaran ya karena cold market ini apa ya istilahnya itu buka apa nginstall atau punya toko aja belum tapi sudah diiklankan untuk bikin iklan di top ads gitu nah itu kan gak related ya dan itu ujung-ujungnya akhirnya gak apa gak powerful gak ngefek apa-apa gak works copywritingnya gitu ya sampai sini jelas ya gitu mungkin mas Baje lanjut oke gitu ya mas imam jadi tergantung temperatur market temperaturnya terus baik ada user Mbak Intan tanya dong kasih contoh LP yang sudah Mbak Intan buat ya nanti saya share aja nanti contohnya nanti ini mas Bayu ya nge-share penasaran bisa juga dikepoin disana terus dia tiru apakah metode AIDA masuk pada penjelasan tadi kak pada AIDA itu kan step by stepnya untuk membuat ini ya kalimat copywritingnya jadi AIDA itu sebenarnya pola ya pola atau formula lah jadi kalau matematika itu rumusnya nah si AIDA itu rumus copywritingnya apa bentar si AIDA itu adalah rumus copywritingnya gitu dimana kita itu kalau sudah tahu AIDA attention interest desire action nah itu kita tinggal cukup masukin kalimatnya copywriting kita atau konten copywriting kita itu ke poin-poin tadi itu yang bagian attention mana yang bagian interest mana yang bagian desire mana yang bagian action itu mana gitu jadi AIDA itu formulanya ya ini nya lah rumus copywritingnya nah itu tuh ada di tahap lanjutannya dimana sebenarnya kalau pembahasan yang tadi itu itu dasarnya dasar gitu kan makanya saya bilang urgensi nah kalau misalkan metode AIDA itu itu lebih ke teknisnya nanti teknis menulisnya itu bisa pakai formula banyak ya sebenarnya ada formula copywriting itu ada sekitar 45-an yang saya tahu tapi yang benar-benar powerful itu yang saya yang saya apa yang saya pakai selama ini itu ada sekitar lima yang pertama PAS problem agited solution kemudian BAR before after sama recommendation kemudian yang ketiga itu FAB future advantages sama benefit kemudian yang keempat itu AIDA yang itu attention interest desire action sama yang kelima itu ada namanya touchy story cerita yang menyentuh gitu jadi lebih masuk ke formula oke mudah-mudahan jawab ya ada 45 formulanya ada sekitar 40-an mas tapi sebenarnya kalau ditarik garis besarnya saya lupa tepatnya berapa sekitar 40-an kalau nggak salah ya tapi mirip-mirip nah berkisarnya antara problem benefit sama advantageous gitu oke oke lanjut ya itu Mas Erwin jawabannya terus Kak Ardian biasanya habit apa yang kakak lakuin untuk mengasah skill copywriting habitnya itu yang jelas nulis ya paksa buat nulis kadang-kadang kita kalau mau nulis copywriting kita kan udah nulis nih di notes ih kok nggak jadi di posting gitu kan karena mungkin nggak yakin tulisannya bagus atau gimana gitu kan nah itu apa itu yang harus dipaksa ya yang dijadiin sebuah kebiasaan itu ya mencoba menulisnya itu kadang-kadang karena sudah mikir aduh aku mau nulis copywriting pakai ide yang mana ya pakai angle yang mana ya gitu nah pada akhirnya nggak jadi nulis nah itu kalau terus-terusan dibiarin kayak gitu ya nggak akan nggak akan keasa skill copywritingnya gitu jadi paksa buat nulis setiap hari minimal ditantang diri sendiri pokoknya mulai dari angka 1 aja artinya nulis 1 kalimat dulu deh nanti itu bisa memicu kalimat-kalimat yang lain atau nulis 1 copywriting dulu nanti ke depannya itu bisa 2-3 copywriting gitu nah dari situ nanti keasa skillnya ilmu yang dipelajari itu diterapin dalam tulisannya nanti lama-lama nanti lama-lama ketemu apa ya ketemu feelnya gitu terus copywriting apalagi dengan mentor dengan bantuan mentor gitu ada ibaratnya kalau ilmunya itu sebagai koridor biar kita itu jalan itu nggak melenceng ke sana kemarin ada koridornya jadi tetap dalam satu koridor gitu kayak gitu mas oke gitu ya mas Ardian banyak-banyak nulis terus dari Kak Niar Maharani wah ini Mbak Nay aku Mbak Nay pengen Mbak Nanya mengenai kata-kata soft selling itu harus yang gimana supaya masuk ke bawah sadar si pembeli atau pembaca dan cara memilih diksi yang tepat untuk copywriting soft selling gimana nah bagus nih pertanyaannya ya jadi kata-kata yang bisa dipakai untuk soft selling yang bisa menyentuh pikiran bawah sadar itu gimana sih caranya nah ini kalau misalkan teman-teman sudah pelajari lebih lanjut tentang copywriting nanti teman-teman akan tahu gimana caranya memunculkan sebuah ide nulisnya nah saya bocorkan yang paling mudahnya aja dan yang paling sering saya pakai juga itu cara utama untuk memunculkan sebuah idenya itu adalah bermula dari masalah nah kan kita tahu tuh ya produk jualan itu kan sama seperti esensinya itu kan kita menawarkan solusi atas permasalahannya orang lewat produk kita ya kan menawarkan solusi berarti apa sih solusinya itu kan ada di produk kita nah kalau kita menawarkan solusi berarti ada apa ada masalah kan nah jadi kalau bikin copywriting pakai angle masalah sebenarnya itu paling mudah dan paling bisa apa paling presentasenya itu lebih banyak menggerakkan menggerakkan orang karena orang itu lebih banyak karena menghindari masalah dibanding termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu kesenangan jadi lebih banyak yang termotivasi untuk menghindari pain daripada untuk menggapai gainnya masing-masing jadi untuk memunculkan kata-kata dalam soft selling itu asal teman-teman tahu masalahnya itu teman-teman bisa menggambarkan wujudnya si target market ya teman-teman dalam benaknya teman-teman dimana saat muncul bayangannya si target market itu itu nanti kita tuh ketemu kira-kira yang dirasain sama target market itu masalahnya apa ya misalkan jualannya tadi pelangsing ya obat pelangsing teh hijau mungkin nah kemudian kita bingung nih bikin copywritingnya nah kita mikirin dulu kira-kira teh hijau ini mestikan kita sasar orang-orang yang berat badannya berlebih nah kira-kira masalah mereka itu apa ya misalkan masalah mereka itu nggak percaya diri karena berat badannya berlebih gitu kan nah disitulah kita munculkan copywritingnya dengan munculkan dulu masalahnya kita membuat mereka sadar kalau ternyata mereka itu punya masalah berat badan berlebih karena sebenarnya itu orang-orang itu banyak yang punya masalah tapi nggak sadar kalau punya masalah nah dengan copywriting itu kita munculkan kesadarannya mereka kalau mereka itu punya berat badan berlebih nah nanti dari situ kan ketemu tuh kata-kata soft sellingnya misalkan kak gimana rasanya kalau berat badannya berlebih atau yang to the point aja gimana rasanya kalau badan lagi gemuk banget kayaknya berat ya mau kemana-mana atau kayaknya nggak pede ya mau ketemu sama teman-teman lama gitu atau kayaknya nggak pede ya mau ketemu sama pacar nah itu kan kata-kata soft selling yang bermula dari masalah nah kemudian nanti dilanjut lagi nah daripada kamu nggak pede sebenarnya kamu bisa kak minum teh hijau ini diruntinkan satu kali sehari aja itu bisa bantu kamu untuk menurunkan berat badan kamu gitu nah itu kan soft selling semua tidak menyuruh untuk belikan tapi kita membuat mereka itu akhirnya dapat alasan dari diri mereka mereka sendiri untuk pada akhirnya membeli teh hijau itu gitu ya terus diksi yang tepat itu sebenarnya ya pemilihan kata-katanya kalau beberapa orang di luar sana sana itu bilang kalau nulis copywriting itu harus pakai ejaan yang benar kalau saya malah enggak gitu kenapa karena kita tuh sedang tidak belajar di bangku yang formil ya artinya kita nggak belajar di perkuliahan kita benar-benar praktek ketemu dengan orang langsung yang sedang butuh dipecahkan nih masalahnya gitu artinya yang kita pakai itu ya sebenarnya gaya bahasanya mereka sehari-hari itu pakainya apa gitu nah mereka pakai gaya bahasa formal kah atau mereka pakai bahasa kayak kita ngomong kayak gini gitu loh nah gitu nah kalau saya selama ini menerapkan nulis copywriting itu tuh kayak ngobrol kayak gini nih jadi pakai apa apa yang saya tulis itu ya seperti apa yang saya omongkan sekarang kata-katanya itu itulah yang saya tuangkan dalam copywriting saya sehingga ya kode rulloh Alhamdulillah banyak banget yang dapat apa yang bilang Mbak Intan kok setiap nulis saya kok kayak ngerasa diajak ngobrol sama Mbak Intan padahal kita belum pernah ketemu ya kenapa karena sebenarnya saya itu kayak gitu saya setting artinya saya nulisnya itu pakai gaya bahasanya dia gitu kira-kira dia pakai gaya bahasa apa nih gitu jadi kayak gitu ya biar copywritingnya lebih enak dibaca oke gitu ya Mbak Ney selanjutnya Mbak Ainun bagaimana cara supaya kata-kata yang digunakan tidak overwhelming dan gak over promise sehingga masuk ke alam bawah sadar biar gak ngerasa ketipu gitu biar calon pembeli merasa gak ketipu oke gak overwhelming ya nah ini penting juga sebenarnya ya sebenarnya begini ya kita kan sama-sama kalau saya pribadi tuh menganutnya gini kita kan sama-sama tahu kalau langit itu tinggi dan kita dan tanpa perlu langit dijelaskan saya tinggi loh kita kan kita udah tahu kalau apa langit itu tinggi nah cara kaitannya dengan copywriting cara membuat sebuah tulisan untuk tidak overwhelming itu ceritakan apa adanya ya nah cara untuk menceritakan apa adanya sebenarnya kan begini tantangannya kita kan disitu ya artinya kita tuh tahu nih produk kita tuh bagus kualitasnya bagus dan udah di beberapa orang itu testimoninya bagus-bagus semua nah karena kita tahu produk kita bagus gimana sih caranya kita tuh apa ya membuat kalimat dimana orang yang baru baca pun juga pada akhirnya tuh mau nyoba biar sama-sama ngerasain bagusnya produk ini gitu itu kan tantangannya kita disitu nah itu tuh ada step by stepnya pertama itu mengenalkan dulu produknya nah itu bisa dengan angle copywriting apa aja gitu kan tapi jangan terlalu mengklaim apa ya terlalu berlebihan artinya ceritakan apa adanya misalkan contohnya produk itu khasiatnya apa atau benefitnya apa nah benefitnya itu yang dijelaskan itu bukan benefitnya tapi manfaat apa yang dirasakan sama si calon bayar itu ketika benefit itu sudah mereka dapatkan dengan produk teman-teman gitu ya nah kemudian dari situ juga akhirnya tidak membuat copywriting teman-teman itu overwhelming terlalu berlebihan enggak gitu nah kemudian biar gak berlebihan lagi misalkan nih kan kadang-kadang kita suka mengklaim ya produk ini tuh bagus banget deh buat nurunin berat badan kamu sementara orang yang baca itu kan dia agak bingung ah masa sih emang iya gitu karena dia memang belum ngerasain kan nah tantangan kita itu bikin ngerasain sampai akhirnya komentar juga iya bener gitu nah caranya itu kan pasti teman-teman semua punya testimoni ya nah daripada teman-teman yang bilang produk ini tuh bagus serius coba beli deh nah itu kan membuat orang tuh ngerespon iya kan lu yang jualan lu pasti bilang bagus lah gitu nah daripada seperti itu mending bawa testimoninya nah itu gak akan overwhelming karena testimoni itu kan apa ya salah satu yang dicari ya kalau misalkan di era bisnis online sekarang itu kan orang kan biasanya kalau ke marketplace itu kan lihat toko ih bagus nih produknya tapi yang dilihat testimoninya dulu nah dari testimoni itu kan pada akhirnya mereka mau membeli nah sebenarnya dari situ itu juga bisa dibuat satu angle copywriting yang sebenarnya itu gak akan membuat efek overwhelming gitu karena ya apa adanya gitu loh jadi apa adanya gitu ya kayak gitu oke oke itu ya Mbak Ainun next Mbak Aisyah mau tanya kalimat apa yang sebaiknya tidak digunakan dalam copywriting oke kalimat yang gak sebaiknya digunakan dalam copywriting itu yang tadi pertama kalimat suruhan yang terlalu identik dengan suruhan ya jadi ubah aja dengan kalimat suruhan yang halus ya misalkan apa ya misalkan sebelum kamu beli itu kamu coba deh lihat-lihat dulu katalognya itu kan gak nyuruh beli ketimbang kita bilang kamu beli sekarang apa kalau gini-gini kamu beli sekarang biar gak kehabisan gitu itu kan nyuruh ya tapi kalau kita bilang sebelum kamu beli kamu coba deh lihat-lihat dulu katalog produknya dengan asumsi bahwa setelah orang lihat katalog produknya itu kan pasti desire-nya muncul keinginan untuk belinya itu muncul dan pada akhirnya ujung-ujungnya juga mereka itu mau beli gitu kayak gitu jadi dalam copywriting itu tuh bikin kalimat asumtif yang sesuai dengan asumsi apa yang pengen teman-teman inginkan muncul respon muncul apa respon apa yang muncul dari pembacanya teman-teman misalkan sebelum kamu beli produk ini atau setelah kamu pakai serum ini nanti kamu bakal ngerasa kalau serum ini ternyata ringan banget di wajah dan tahan lama gitu kan nah itu kan kalimat yang halus itu pola-pola persuasifnya itu pola-pola hipnosisnya copywriting itu kayak gitu jadi ada sebenarnya pola-pola hipnosisnya nah yang perlu dihindari itu kalimat-kalimat suruhannya itu nah cara menghindarinya itu kayak gimana cara menghindarinya coba ganti dengan persamaan kalimat yang itu gak ada konten nyuruh-nyuruhnya gitu itu ada di kalau saya istilahkan itu di kelas online saya namanya bank copywriting bisa diaplikasikan di setiap produk insyaallah bank copywriting bank bank copywriting bank nyimpen uang itu bukan silahnya itu nyimpen pola-pola kalimat pola-pola copywritingnya iya maksudnya bukan abang abang emas tapi bank itu bank copywriting oke oke iya bank copywriting betul iya gitu ya mbak Aisyah terus selanjutnya mbak Nabila kalau copywriting di landing page kan lebih lebih banyak kata-kata daripada visual kalau misalnya mau buat dalam bentuk visual contoh instastory kira-kira apa aja yang wajib masuk kak oke bagus penanyaannya ya nah sebelum kita buat copywriting sebenarnya kita perlu tahu dulu ya copywriting fungsinya apa kemudian munculkan visual itu fungsinya apa maksudnya gambar-gambar kan gambar produk atau apa desain lah desain banner promosinya gitu nah sebenarnya yang perlu teman-teman tahu itu gambar dalam dalam berpromos itu ya gambar itu tuh hanya bisa menarik perhatian pembaca tapi yang membuat mereka itu pada akhirnya beli itu sebenarnya karena kata-katanya gitu coba sadari ya kalau misalkan lagi lihat iklan di instagram atau di landing page lihat gambar itu kan memang bikin pertarik gitu tapi kita gak langsung beli buktinya apa sih buktinya kan masih ada tuh yang ngechat CS Kak ini bagus gak ini barangnya reading gak enak-enak gitu itu karena mereka belum yakin gitu sampai akhirnya nanya-nanya gitu nah itu kan terbukti kalau misalkan gambar itu hanya menarik perhatian pembaca tapi yang membuat mereka pada akhirnya action atau beli itu adalah kata-katanya gitu ya nah jadi nah jadi kalau copywriting di landing page itu kan lebih banyak kata-kata nah kemudian gimana caranya bikin di instastory-nya yaitu karena instastory-nya itu karena instagram itu kan lebih lebih apa ya lebih banyak memunculkan fitur visualnya ya kalau facebook itu kan tulisannya dulu baru gambar kalau di instagram kan sebaliknya gambarnya dulu baru tulisan jadi yang diutamakan itu adalah gambarnya nah jadi di instastory itu kayak gimana tetap muncul copywritingnya dengan satu kalimat atau dua kalimat singkat aja yang asumtif yang itu pakai pola copywriting nah terus tetap juga dengan sertakan gambarnya gitu ya kayak gitu mudah-mudahan menjawab oke gitu ya Mbak Nabila terus nah ini Mas Edward kalau mau mendalami lagi bagaimana cara ikut kelas Mbak Intan ada kelas offline gak Mbak atau hanya kelas online sementara ini belum ada offline ya karena ya memang belum ada saya tuh sebenarnya selama ini memang lebih ke ngerjain projectnya klien dulu sih Mas jadi karena sudah dari situ saya sebenarnya gak punya niat untuk ngajar gak punya niat untuk ngajar tapi karena ternyata di luar sana banyak yang suka nanya tapi saya minta diajarin copywriting akhirnya saya baru bikin kelas online-nya jadi belum ada niat untuk awalnya belum ada niat untuk bikin kelasnya tapi karena sudah banyak yang nanya dan saya kalau misalkan ngejelasin itu kalau nanya itu banyak komponen yang harus dijelasin jadi ya daripada saya ngejelasinnya gak tuntas akhirnya saya buka kelas online-nya dulu tapi mungkin kelas offline next insya Allah mungkin ya mudah-mudahan dimudahkan nanti siap kreatify akan handle ya siapa tau kreatify mau bantu tapi di Bogor ya mbak ya coba di Jogja mbak ya besok kalau ke Jakarta ya bisa lah diatur nah gimana cara ikut kelas online-nya yaudah nih saya infokan aja ya caranya ini saya kasih link-nya ya link landing page-nya tadi sekaligus menjawab contoh landing page-nya mbak Intan kayak gimana ini saya share aja di di komentar itu bisa di klik ya nah itu itu nanti link menuju ke landing page kelasnya mbak Intan kelas online-nya kelas online bukan kelas offline ya bahas copywriting tadi untuk umper dalam kalau untuk gambarannya ini saya bukain aja saya bukain nah ini isinya ya ini gambaran isinya jadi ada 8 modul ya mbak Intan ya bener ya 8 modul terus ada 1 modul tuh ada beberapa video tergantung ini mulai dari persiapan fundamentalnya fundamental aja ada banyak ya mbak nih ada 9 video 10 itu baru fundamental tadi nih the rules of thinking yang tadi itu terus ada ini beli fact tadi yang belum sempat dijelaskan dan seterusnya ya itu variasi videonya ya mulai dari 3 menit mungkin ya sampai paling lama 28 menit ada juga nah jadi ini ya 8 modul ini isinya ya untuk bayangan teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih jauh lagi untuk kelas online-nya total 9 jaman ya mbak ya ini kayak gitu dapat sertifikat juga ya bisa buat ini nah gitu teman-teman saya sudah share ya tadi ya untuk cara ikut kelas online sudah saya share di komentar nah nanti jangan lupa kalau mau dapat diskon pakai kupon gratify nah itu waktu ngisi ngisi kuponnya ya nah nanti biar dapat diskonnya gitu dan tanggal berapa pak 16 sudah tutup atau gimana iya tanggal 15 besok sih mas oh besok besok terakhir berarti 16 sudah tutup ya oke itu ya jadi silahkan di cek LP-nya terus nanti di pertimbangan lagi karena besok hari terakhir ini ada pertanyaan lanjutan mbak Nadia ini saya masih bingung dari dulu beriklan yang harus pakai operating dimulai dari apa apakah memperkenalkan detail produk soft selling mengajak interaksi atau gimana kak nah gitu gimana mbak bagus ya pertanyaannya ya gimana tadi sebentar saya coba buka disini pertanyaannya masih bingung bikin saya masih bingung kan dari dulu beriklan harus pakai copywriting dimulai dari apa oke jadi ini kalau di kelas insightful copywriting tadi ada masuk dalam materi copywriting mapping ya copywriting mapping sama copywriting insight jadi cara untuk memperkenalkan eh apa memulai untuk menulis copywritingnya dulu sebenarnya itu begini suka-suka teman-teman pengennya mau apa gitu tapi kan pada intinya ya pada intinya kan teman-teman tuh mau terjual dulu kan maunya terjual kan itu goalsnya kan goalsnya itu adalah produknya terjual laku gitu nah cara cara beriklannya itu dimulai dari apa nah itu berarti penentuan angle-nya ya penentuan angle-nya nah angle itu bisa didapatkan kalau teman-teman itu sudah bisa identifikasi target market sama sudah kenal banget sama produk knowledge-nya nanti angle-nya itu dapat ya jadi angle copywriting itu bisa dari mana aja tidak harus dimulai dari memperkenalkan produk atau gak harus dari memunculkan mengajak interaksi dulu gitu itu gak harus yang jelas step-nya kita kalau ngiklan itu kayak misalkan di Facebook Ads itu aja kan campaign-nya tertata ya Mas Bayu ya dan semuanya kan ada tujuannya ada untuk memperkenalkan dulu gimana Mas Bayu kalau yang di Facebook itu Facebook Ads ada tiga ya awareness consideration sama conversion tiga step-nya itu jadi kan maksudnya itu kan kalau saya sepemahaman saya itu kan dari tahap awareness itu itu kan kita membuat orang yang gak tahu itu jadi tahu ya terus consideration itu kan sudah mulai masuk ke war market tuh ya mereka untuk membuat mereka itu bisa engage gitu kan atau gimana gitu kan mempertimbangkan gitu nah kemudian baru yang terakhir itu konversi nah itu step-step step ngiklannya itu sebenarnya itu kayak gitu jadi tidak apa ya sesuaikan dengan itu copywritingnya ya sesuaikan dengan itu sesuaikan dengan kebutuhan itu copywritingnya mau dipakai untuk mengenalkankah gitu atau dipakai untuk membuat mereka mempertimbangkankah atau langsung untuk ke konversi tapi kan dari ketiga itu sebenarnya tujuan utamanya itu ya tetap ke konversi itu kan gitu jadi itu tuh hanya bisa dimudahkan ya bisa dimudahkan dengan angle copywritingnya ya di copywriting mapping nanti sudah saya jelaskan itu jadi dari satu masalah ya dari satu masalah atau dari satu penawaran atau dari satu solusi produk kita itu itu sebenarnya sudah bisa dapat tiga angle-nya ya tiga angle-nya atau dua angle gitu jadi sebenarnya kalau misalkan sehari itu kita tiga kali nulis copywriting ya kita udah dapet tuh tiga angle-nya contohnya misalkan jualan skincare ya jualan skincare jualan skincare itu ceritanya benefit produknya itu untuk menghilangkan jerawat pokoknya menghilangkan apa kulit berminyak ya misalkan contohnya seperti itu skincare-nya nah itu adalah masalah kan atau solusi kan itu kan solusian menghilangkan jerawat nah masalah yang pengen di atas itu kan ya jerawatan dan kulit berminyak itu nah itu adalah masalah nah itu bisa dibikin tiga angle copywriting-nya yang pertama misalkan kamu mau terus-terusan apa wajahmu berminyak dan akhirnya mudah jerawatan dan pada akhirnya kalau kamu jerawatan kamu emang pede gitu kan sama sama pasanganmu misalkan itu angle pertama jadi kalau jerawatnya itu dibiarin gak segera diatasin itu bisa menurunkan tingkat percaya diri di depan suami atau pasangan gitu kemudian angle yang kedua tau gak sih kalau jerawat itu gak segera diatasi nanti dia bisa makin hari itu makin banyak gitu nah itu angle yang kedua dimana angle-nya itu ya dan dengan jerawat itu itu tuh harus segera diatasi biar gak makin nyebar gitu nah itu kan udah dua angle yang berbeda gitu kemudian angle yang ketiga bentar lagi lebaran nih pasti ada kumpul keluarga meskipun gak bisa ketemu tapi minimal kan bisa ngezoom bareng atau bisa nge-meet bareng apa nge-meet bareng di Google Meet gitu nah kamu gak mau kan kalau wajahmu itu terlihat banyak jerawatnya malu dong gitu sama keluarga apalagi kalau misalkan ada keluarga yang tiba-tiba baru ketemu langsung bilang ihh kamu kok jerawatnya makin banyak gitu nah itu kan akhirnya membuat mereka kan langsung membayangkan kondisi saat itu iya ya gue gak mau nih gitu nah pada akhirnya memutuskan untuk membeli kan nah jadi dari satu masalah yang jerawatan atau berminyak itu aja kulit berminyak itu bisa memonculkan tiga angle ya jadi bisa lebih sebenarnya dari tiga pun juga bisa lebih kalau kita pintar-pintar identifikasi kira-kira kondisi seperti apa sih yang pengen diatasi sama si target market kita begitu mudah-mudahan kejawab ya Mbak ya oke gitu Mbak Nadia jawabannya semoga menjawab ada lagi teman-teman ini udah jam 10 Mbak Intan gimana aman anaknya gak bangun udah mau manggil-manggil sebenernya tadi udah nengok oh gitu udah nengoknya sih tadi ya yaudah gimana ini satu pertanyaan terakhir coba saya kasih kesempatan oke tadi ya sambil info tentang kelas online Mbak Intan tadi kalau tertarik untuk info lebih lanjutnya bisa disini ya bit.ly yang sudah saya share di komen nanti dibuka nah ini gambaran member area-nya seperti ini gitu ya lengkap terstruktur enak ininya ya terutama UI-nya UI itu user interface-nya enak buat belajar terus videonya juga dibuat per modul dan detail gitu dan investasinya alah itu budget ngopi sebulan gak ada lah itu tapi bisa buat bisa buat seumur hidup ya buat investasi ngayar ke atas biar ya nanti masing-masing bisnisnya makin maju dan pasti akan apa balik berkali-kali lipat lah ya kalau dipraktekan kalau beli apapun gak pernah praktek ya percuma juga gitu ini ada pertanyaan nih kalau proyek itu bagaimana caranya Mbak Intan untuk produk maksudnya gimana mas oh dapet proyek apa oh iya dapet proyek jasa mungkin jasa yang baik atau gimana mbak jelasin aja mungkin kalau dapet proyek orang ada minta ini kali ya minta dibikinin copywriting kali ya gitu iya oh oh saya kira mas punya ini agensinya kalau proyek sebenarnya saya memang saat ini memang lagi ngerjain proyeknya banyak klien sih salah satunya itu ada kemarin dari salah satu penerbit buku di Jogja juga itu mesen semua bukunya itu ada sekitar 6 ribuan itu minta dibikinin copywritingnya nah itu juga saat ini masih kita kerjain terus proyek lepasannya banyak itu bisa lah nanti dihubungi ke kontak saya sementara ini landing page-nya lagi gak bisa diakses ya masih dalam itu di edit ulang itu bisa nanti hubungin ke tim saya ada itu nanti hubungin mbak Intan ya mas Edward punya produk mau jadi kliennya mbak Intan katanya di grup kan ada ya mbak Intan ya eh ada kan ya ada nanti kenalan aja ya di grup memperkenalkan diri nomor yang mana dan kalau nanti di grup mau tanya-tanya gak apa-apa kan mbak ada yang mau tanya-tanya tentang copywriting lepas dari webinar ini gak apa-apa ya silahkan teman-teman dimanfaatkan betul ya di grup yang sudah kita buat untuk ya tanya lebih lanjut ya karena kan waktunya terbatas nih mbak Intan juga udah mulai gelisah ini anaknya udah anaknya udah ngaweng-ngaweng mama gitu ya yaudah jadi nanti makanya kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan malam ini silahkan di grup ya feel free nanti tinggal mbak Intan waktu slow ya jawab aja gitu jadi gak harus gimana-gimana gitu ya udah cukup ya teman-teman ya udah jam 10 juga kita kasih kesempatan mbak Intan untuk balik lagi ke anaknya gitu ya dan nanti silahkan dilanjut di grup kalau ada pertanyaan dan tadi sekali lagi saya infokan ada kalau yang mau belajar lebih lanjut lebih detail ini ya gambarannya seperti ini bisa dilihat bagus ya dengan investasi gak sampai ya berapa-berapa harganya gak sampai 400 kan ya sampai 400 300-an itu tadi budget jajan sebulan lah gitu ya ya ngempat sebulan dulu ya gak apa-apa buat belajar investasi ilmu biar nanti berkembang biak gitu ya hasil dari pop rating bisa macam-macam jualannya makin laris atau terima klien dan seterusnya gitu jadi jangan mikir keluarnya tapi apa yang akan didapat value-nya gitu ya dan saya udah buka beberapa ya belum selesai semua tapi emang bagus ya tadi kan webinarnya yang satu jam aja udah kayak gitu ya apalagi yang berbayarnya gitu dan tadi silahkan di klik dan pakai kupon kreatifai buat dapat diskonnya dan besok terakhir ya ini bukan sekarang situ emang terakhir ya mbak ya ditutup emang terakhir ya gitu oke terima kasih mbak intang terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut webinar ini secara live ada sekitar tadi 60an sekarang udah berkurang 43 dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya di bulan puasa ini mbak intang terima kasih berkah ilmunya sehat semua keluarganya selalu dilancarkan rejekinya urusannya sampai ketemu lagi semuanya di event selanjutnya nanti kalau ada webinar-webinar menarik lagi saya info di grup ya silahkan manfaatkan betul grupnya untuk gali lagi ilmunya dari mbak intang oke sampai jumpa terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan sekian dari saya mbak intang mohon pamit teman-teman mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati